Halo Piper, selamat datang kembali di channel Pipe Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Nasih bersama Min Woo yang ngedudai jelita, di episode kali ini berkata-kata film yang berkata-kata film yang berkata-kata-kata film. Min Min sudah merangkum film yang berjudul Breakout Brothers. Dan dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan kisah 4 orang tahanan yang ingin kabur dari penjara. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi ini stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, Breakout Brothers. Pilong diawali dengan percakapan antara Chan Ho Ching yang ditahan 3 bulan penjara dan dibesuk oleh ibu kandung serta kekasihnya. Di sana mereka ngobrol panjang lebar dan mengingatkan bahwa ibunya akan merayakan ulang tahun yang ke-60. Dan di scene lain terlihat tahanan baru bernama Makin sedang dikeroyok oleh anak buah Geng sebagai salam olahraga. Dan Geng merupakan kepala suku tahanan yang paling kuat nomor 2 di penjara ini. Karena ada keributan, akhirnya para sipir pun melarainya dan memanggil kepala geng tersebut menghadap kepala sipir. Setelah berada di ruangan, kepala sipir meminta kepada seluruh ketua gangster untuk tidak membuat kegaduhan dalam 3 bulan ke depan. Akhirnya mereka pun menyangkupinya. Tak lama keluarlah tahanan yang bernama Man yang ditahan di sel isolasi oleh petugas dan anak buahnya menyambutnya. Datanglah kepala sipir menghampiri Man dan berkata jika dia ingin bernamai dengannya, maka semuanya akan aman. Siang harinya, Mak dan Chung ditugaskan bekerja di bengkel kayu dan memperkenalkan diri mereka kepada Man. Setelah mengenalnya sebagai arsitek, Man pun marah lalu menghajarnya tanpa alasan yang jelas. Setelah kejadian itu, Chung dibesuk oleh kekasihnya dan mengabarkan bahwa ibunya direwati rumah sakit karena ginjal dan membutuhkan donor ginjal dari keturunannya. Chung pun berniat bertemu dengan kepala sipir untuk meminta izin keluar dari penjara untuk mendonorkan ginjal untuk ibunya. Namun tidak diizinkan oleh kepala sipir. Karena kepala sipir tidak mengizinkannya, Chung pun lalu membentak dan memakinya. Akhirnya ia dihukum mengelilingi lapangan. Hingga tengah malam, Chung masih menjalani hukumannya di lapangan. Di malam itu pun ia berniat untuk kabur. Tapi usaha pertamanya untuk kabur masih bisa digagalkan oleh petugas. Saat itu juga Chung sempat melihat seorang petugas kebersihan memasuki terunggungan bawah tanah. Di scene lain, Mark sedang frustasi karena disiksa oleh Geng dan anak buahnya. Agar Mark tetap menjalani hukumannya. Akhirnya Mark berniat untuk bunuh diri. Namun untungnya ada Chung yang menahannya. Lalu Chung berbicara bahwa dia tadi melihat petugas kebersihan yang sedang memasuki ruangan bawah tanah yang bisa tembus keluar penjara. Keesokan harinya, Mark dikunjungi oleh Wing yang menjebak Mark sehingga bisa masuk penjara. Karena hal itu, Mark akan mengajukan banding pada persidangan dan akan menuntut Wing agar dijebloskan ke dalam penjara. Malam harinya, Mark terlihat kelisah. Chung pun memberi saran kepada Mark agar tidak mendapat masalah lagi. Esok paginya saat Mark akan mandi, tiba-tiba kemahampiri Mark dan mengancam atas perintah Wing agar ia tidak melakukan banding pada persidangan. Malam harinya Chung memberi tahu Mark alasan mengapa Man marah padanya pada saat dibengkang kayu. Akhirnya Chung dan Mark memikirkan cara untuk kabur dari sana dengan memperhatikan bangunan sekitar. Mark pun menemukan cara untuk kabur dari penjara. Namun ia mendapat kendala karena pintu yang ada di saluran undara itu berada di gudang kayu. Sementara gudang kayu itu berada di tempat kekuasaan Man. Setelah memikirkan hal itu, akhirnya Chung memiliki ide agar mereka diterima untuk bekerja di gudang kayu. Kenapa? Dan esok harinya, Chung mengirim surat kepada Man berisi foto anak istrinya. Man pun teringat kisah bersama keluarganya. Setelah itu Man pun mendatangi Chung. Chung mengatakan mendapat foto anaknya saat mencuri dompet putrinya dan mendapatkan semua foto. Saat itu Chung pun menyuruh kekasihnya untuk mencari tahu tentang putriman. Setelah mendapatkan info, Chung memberi tahu bahwa putriman akan segera menikah. Chung juga bilang bahwa dia ingin kabur untuk mendonorkan ginjalnya kepada ibunya dan meminta izin untuk melewati ventilasi di gudang kayu. Mendengar hal itu, Man pun malah menangis dan meratapinya. Keesokan harinya, Man, Chung, dan juga Mak sedang berjamaah kerokok di kamar mandi. Man mengatakan ia akan ikut dalam pelarian untuk menghadiri pernikahan putrinya. Lalu, Mak mulai mengatur rencana pelarian mereka dengan menjelaskan tahap demi tahapnya, perlengkapan yang dibutuhkan, serta menentukan hari pelarian. Untuk langkah awal, mereka harus mulai membongkar ventilasi. Chung yang mencoba untuk membuka ventilasi itu ternyata hanya bisa membuka satu baut saja. Sehingga Mak membuat cetakan baut dengan lem besi dan akhirnya berhasil juga. Namun, saat ventilasi sudah terbuka, tiba-tiba petugas datang dan mereka pun pada panik. Kemudian, saat mereka mencari cara untuk mendapatkan kunci blok dari petugas, tiba-tiba Chung datang untuk menghajar Mak. Namun, Man langsung datang menyelamatkan Mak. Setelah kejadian itu, Mak yang berada di bengkel kayu dihampiri oleh anak buahnya dan memberikan sebuah lem. Sudah mendapatkan lem, Mak langsung meracik dan membuat cetakan duplikat kunci. Setelah berhasil, mereka bertiga memperdayai petugas dan membawa kunci itu. Namun, cetakan itu gagal karena Chung merusak cetakannya. sehingga mereka bertiga memperdayai petugas yang kedua kalinya. Setelah dapat cetakan, Chung langsung membuat kunci duplikat lagi. Saat semua kebutuhan telah disiapkan, akhirnya mereka menelusuri ventilasi. dan ternyata di atas mereka menemukan pintu tralis besi dan harus membukanya dengan gergaji. Shin pun berpindah ke aula di mana Chung menyuruh anak buahnya menikah Mak. Namun, pada saat keributan berlangsung, petugas datang dan mencegahnya. Dan mereka berempat dipanggil untuk menghadap kepala sipir. Saat di ruangan, kepala sipir meminta permasalahan Keun dan Mak diselesaikan dengan berduel satu lawan satu. Namun, Man meminta untuk dia yang mewakili Mak. Akhirnya, duel dilaksanakan di hadapan kepala sipir. Setelah pertarungan selesai, Mak dan Chung ditahan di ruangan isolasi. Di ruangan isolasi, Mak bilang tidak akan ikut dalam pelarian. Namun, Mak tetap membantu mereka untuk kabur. Setelah keluar dari kamar isolasi, akhirnya, Mak memesan pisau gergaji besi. Aksi pun dimulai saat memotong teralis besi dengan bergantian. Sementara di ruangan kepala sipir, seseorang telah mengadu bahwa Man meminta memelikan lem putih, sehingga gudang kayu disidak oleh petugas. Saat tidak dilakukan, semua tahanan dikumpulkan di gudang kayu. Sementara Chung masih asik memotong teralis. Kemudian petugas mencari Chung yang tidak ada dalam barisan. Setelah memasuki gudang kayu yang didalam, tiba-tiba Chung berpura-pura tidur di belakang meja. Saat keluar dari gudang, Chung mengatakan bahwa ia mendapatkan kunci yang dibuat oleh Chung. Malam harinya, Geng mengatakan mengetahui rencana kabur mereka. Geng berniat untuk ikut bergabung, namun apa boleh buat, mereka tak bisa menolak karena Geng akan membocorkan kepada kepala sipir jika dia tidak ikut. Akhirnya mereka pun sepakat bergabung untuk kabur. Beberapa hari sebelum aksinya dimulai, mereka berempat mempersiapkan dengan berolahraga. Tepat pada malam festival musim dingin, penjara mengadakan acara yang dihadiri oleh pimpinan kantor pusat. Dan mereka pun bersiap-siap untuk beraksi. Setelah absen dilakukan, mereka keluar dari barisan dan memulai membuka pintu blok duplikat menuju gudang. Namun saat mereka beraksi, seorang tahanan melihat ketiganya dan melaporkan kepada kepala sipir. Mendengar laporan itu, kepala sipir memerintahkan kepada semua anggotanya untuk mencari mereka bertiga. Sementara itu, mereka sudah berada di ventilasi dengan menyusuri sampai menuju ruangan listrik untuk memadamkan lampu dan kamera keamanan. Mengetahui mereka dikejar petugas, maku membuat kerusuhan untuk mengalihkan petugas dengan cara memukul salah satu tahanan. Kemudian pindah ke ruangan gardu. Ternyata mereka tidak bisa memadamkan listrik, sehingga Cung memutuskan semua kabel di sana hingga membuat alarm berbunyi. Lalu mereka bertiga menuju ke ruangan petugas kebersihan untuk membuka pintu terowongan. Tiba-tiba Geng dan Man malah ribut hingga berkelahi dan akhirnya Geng kembali kalah. Kemudian Mak membantu mereka dengan menghambat para petugas yang mengejar Cung dan Man yang berusaha membuka terowongan. Mendengar Mak terus dipukuli, akhirnya Cung membantu Mak untuk menghalangi petugas. Sehingga Man berhasil membuka pintu lalu kabur menuju terowongan. Setelah sampai keluar penjara, pacar Cung langsung menjemputnya. Sin berpindah ke acara pernikahan anak Man. Saat Man akan masuk gedung pernikahan, istrinya datang untuk mencegahnya masuk dengan alasan takut merusak kebahagiaan putrinya. Sehingga Man diminta untuk melihat putrinya dari kejauhan. Dalam sambutannya, Putri Man mengatakan ia sangat berterima kasih kepada ayahnya yang sudah meninggal. Mendengar hal itu membuat Man terharu dan menangis, lalu meninggalkan acara pernikahan. Tak lama, polisi pun datang dan meringkus Man kembali. Sementara itu, Mak dan Cung dilarikan ke rumah sakit untuk diobati dan sekaligus bisa mendonorkan ginjalnya untuk ibunya. Di akhir film, diperlihatkan Mak yang sudah bergabung menguasai penjara sedang menghampiri tahanan baru. Ternyata tahanan baru itu adalah Wing. Tak lama, Cung pun datang menghampiri Wing untuk meminta upahnya yang belum dibayarkan oleh Wing. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Tetap stay tune ya, karena masih ada lanjutan filmnya nih. Tunggu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.